Dewan pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budiman Sujat Miko merespon soal beredarnya dokumen pakta integritas yang diteken PJ Bupati Sorong Yan Piatmoso untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Selain diteken Yan Piatmoso, diketahui pakta integritas tersebut juga ditanda tangani Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI-TSP Silaban. Budiman menyebut beredarnya dokumen pakta integritas yang diduga diteken pejabat daerah untuk memenangkan salah satu paslon jadi hal yang mengkhawatirkan. Namun, di lain sisi adanya pakta integritas yang melibatkan ASN dan aparat untuk mendukung salah satu paslon itu sekaligus menepis tudingan yang selama ini dialamatkan terhadap Prabowo-Gibran. Sebab selama ini Prabowo-Gibran kerap dituding melibatkan aparat untuk memobilisasi dukungan guna memenangkan pemilu 2024. Meski begitu, Budiman juga menegaskan bahwa seharusnya aparat harus bersikap netral dan tidak condong ke salah satu paslon tertentu. Ia pun meminta agar isu tersebut harus dibuka sejelas-jelasnya agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!